Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah berhasil Mengintegrasikan POM ya, POM dari RSUD RSUD Kramacati dan RSUD Cipayung Yaitu tentang bridging Dari SIMKESHASA Dengan ORTANG Dari RSUD Kramacati itu Mas Panci dan RSUD Cipayung Mas Wahid Oke, ini Integrasi atau bridging Antara SIMKESHASA dengan ORTANG itu adalah seperti ini ORTANG itu adalah PAK SERVER PAK SERVER gratis dan open source Jadi nanti untuk alat-alat radiologi Yang bisa Bridging Jadi nanti dilihat ada AET Tinggal disambungkan aja Ke ORTANGnya, nanti dari alat radiologi Tersebut akan mengirim gambar ke ORTANG Nah, kita mengambil Hasil gambarnya itu Dari ORTANGnya Terus nanti pada saat Penidentifikasi pasiennya di alat radiologinya Dimasukin aja nomor RMS Supaya kita mudah mappingnya Oke ya Disini saya pakai Pakai USG Saya pakai USG Minray DP10 Memang kebetulan selama ini Saya sudah mengirimkan gambar-gambar WEG-nya ke ORTANG Sebelumnya saya masukkan ke sini secara manual Ke hansainya Jadi bentuknya masih bentuk Bentuk gambar VNG atau GPG ya Kalau sekarang prinsipnya nanti Tetap ngambil gambarnya dari ORTANGnya Oke, ini dari seperti ini Ini kita klik nomor awatnya Dari sini hasil gambar di COM Nah, ini Ini list hasil dari yang sudah tersimpan di sini Berhubung kita belum Nah, ini kita klik yang hasil di COM server Terus kita di press Nah, ini ya Ini pasien yang saya tes Saya sudah buat pasien dengan nama tes Nah, nanti buat identifikasi di sini Di alat USG-nya atau alat radiologi yang lain Kalian kasih aja nama sama nomor RM Supaya memang Ngeti yang kita masuk itu pasien ini benar Gitu ya Contoh lah misalkan ini ya Pasien ini ternyata pasien ini Oke, kita klik Kita lihat dulu gambarnya VIO DICOM IMAGE Nah, seperti ini Ini saya lakukan tadi Oke Ini ada ukuran-ukurannya Seperti ini Terus kita mau nyimpannya gimana? Kita klik kanan Selected DICOM IMAGE Nah, ini Apa nih? Hasil USG Oke Disimpan Akan masuk dimana? Akan masuk disini Saya refresh Masuk Oke ya Kita mau nama-nama pika juga bisa disini Oke Nah, kedepannya Bisa aja ditambahkan di peperiksaan radiologi Tapi memang ini Saya mengambil ini dulu nih Mungkin nanti bisa Bisa di OPEC lebih lanjut Karena memang source dasarnya sudah ada Mudah-mudahan nanti ada Kalau misalkan memang ada Dari alat USG radiologinya Mengirimkan parameter Ukuran-ukuran Kita bisa menarik dari situ Karena memang format suggestion Oke Nanti saya pelajari lebih lanjut Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati